Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dari channel aku via Submit 3R Kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi anime Spy Family episode ke 7 Dimana ini judul apa ya Alternatif judulnya itu putra kedua target ya Jadi bisa dibilang ini targetnya ternyata adalah putra keduanya si Desmond itu Yaitu si Damian itu kan Nah kira-kira setelah kemarin Ania Ania pertama Ania masuk sekolah Itu super epic banget sih Awal-awalnya kan Lloyd itu menyusun rencana strategi itu Supaya bisa deket sama Damian itu Maksudnya biar bisa bebas masuk diajak main gitu ke rumahnya Damian gitu kan Tapi awal-awal masuk Ania udah barbar banget sih sama Damian Karena Damian juga Pokoknya intinya Ya namanya anak-anak lah ya Apalagi di tempat sekolah yang Apa namanya tuh yang tinggi Apa untuk khusus orang-orang yang penting kayak gitu Pasti ada-ada sih namanya juga anak-anak Pasti mikirnya kayak temannya bergeng-geng gitu ya Kalau misalkan gak sempadan gak mau Gak mau Teman bareng gitu Jadinya Pokoknya intinya dia bikin masalah aja udah itu berdua Dia pertama ya Nyeret-nyeret gitu Tapi sumpah sih itu lucu banget Bukan adegan Apa interaksi Ania sama Damian itu Dan jujur sih Kayaknya bakal ada sesuatu menarik di episode selanjutnya Di episode ini aku rasa Jadi ini hari keduanya Ania sekolah ya Kita langsung saja 3 2 1 Gak Oke ini dia Lloyd Kayaknya dia ini deh Setelah gara-gara kemarin Baru aja masuk ke hari pertama tuh Udah dapet 1 toni terus gitu ya Harus jadi imperial sekolar Tapi baru pertama masuk aja Udah dapet 1 toni terus Aduh Nah itu dia Tapi hancur juga Nah Nah Ayo lah You are the spy You are the agent gitu kan Putra kedua target Yor kenapa Oh baru bangun Oh Oh iya sih benar wah lucu banget sih pake topi ya wah mulai dari sekarang nih Ania harus ini nih aku deh kalian atau tidak oh ini dia wah udah makin dekat aja dia ke nonan beki ya kok jadi saudara tiri ayo Ania minta maaf ayo aduh gak jadi dong minta maafnya waduh diuntit dong sampe sampe diuntit dong loe ya ampun ini bapak nah iya waduh semua pada ngomongin Ania ya oh gara-gara kemarin sih ada yang gak senang nih oh kakak kususnya dia bernama namparku Damian dipanggil jadi pandang aduh Ania gak enak nih diliatin terus nih diliatin mulu nih anak TK udah pelajaran Pitagoras ya baru tau hanya ketiduran ayahnya tuh ayahnya tuh waduh waduh beki itu gak bener itu ya itu pasti jemang gak sih Lloyd why you too hard aduh Lloyd ampun dah tekanan yang besar aku tidak pernah minta maaf oke waktu makan sorry itu Lloyd pasti itu yang ngomong yang bikin semua tuh ya ampun sorry sorry itu pasti ayahnya tuh itu pasti itu pasti itu pasti langsung ganti rencana nih aduh oke kesempatan Ania minta maaf ayo minta maaf damien masih belum lupa ini kayaknya wah apaan tuh magien dia gak harapin magien itu yang dipikirin teman-teman dan Damien sih eh nangis nangis jurusnya pake yang kawaii-kawaii ya ya iya orang hanya bisa denger itu kok apa sih isi hati isi hati teman-teman Damien tapi Damiennya udah tersentuh kan tadi yang jelas waduh tuan muda tuan muda cewek jelata terus akhirnya langsung langsung loyok aduh gagal total aduh yang ini juga lagi malu-malu malu-malu si Damiennya ya padahal dia udah apa doki-doki hatinya udah berdebar tuh lebih kayak Sundere sih itu si Damien mah enggak belum untuk anime muset anya pusing yang satu malah ini aduh aduh ya gimana dia enggak stress orang yang dia kan bisa berpikiran yang dipikir itu ada aneh lagi bapak sama ibunya Nah Untung aja ada Yor ya Kalau perempuan tuh beda pasti Pandangannya Apalagi ibu-ibu kan ya Jangan mau keluar kamar Dia pusing kali Jangan mau keluar Jangan mau keluar Terima kasih telah menonton! Enak sih punya adik kayak gitu ya Iya sih, bener Enak sih? Enak sih? Enak sih? Enak sih? Enak sih? Ooooooh betulnya si Yor udah lama ya gak dapet panggilan ini misi kayaknya oke tidak mencolok memahami A nya oke itu udah malem ya oke udah malem gitu A nya gak ada jawaban tidur iya tiduran kayaknya apasih oh dia penasaran loit udah main abis aja buset ya ampun oke jadi di episode kali ini kita melihat A nya akhirnya minta maaf sama Damian terus Damian akhirnya apa ya bisa dibilang kayak dia itu sebenernya berdebar-debar sih karena kekawaiiannya A nya gitu pas minta maaf memang dia gak mau mengakui bisa dibilang dia sundera sih bisa dibilang ya Damian itu ternyata sundera tipe-tipe sundera kayak gitu dan terus di akhir adegan itu ada momen-momen sebuah keluarga sebuah keluarga sebuah keluarga apa ya family time gitu pokoknya antara loit yor sama A nya dimana A nya tuh ada cek cek dikit lah ya dia gak mau diituin belajar karena ada suatu hal mungkin karena diajarin ya namanya juga orang bisa baca pikiran jadi kalau misalkan diajarin kayak gitu dengerin isi pikiran keduanya makin mumet gitu ya pusing ya itu sih memang kelebihannya sih kalau bisa baca pikiran itu bagus ya tapi kalau karena tapi kalau bisa membaca pikiran semua orang itu kan kayak bikin mumet gitu ya pikiran A nya sementara A nya juga masih kecil gitu tapi untung aja sih jadi dia dia ngambek terus masuk kamar tapi dia cepat sadar gitu kalau dia harus bisa apa ya intinya harus bisa jadi imperial scholar lah gitu makanya dia tadi belajar sendiri Lloyd dia sampai kaget gitu kan dan itu juga ilmu yang ini sih maksudnya setelah Lloyd diskusi sama yor gimana 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 akhirnya Lloyd menyadari harus menjadi figur ayah yang baik banget gitu maksudnya ayah yang baik itu bukan hanya memperlakukan baik tapi mengerti dan paham anaknya gitu kan which is ini ilmu baru dan tantangan baru buat Lloyd karena Lloyd kan sebelumnya belum pernah sama sekali punya keluarga kan orang tua gak pernah gitu kan apalagi ini gitu nah tiba-tiba disuruh misinya harus punya keluarga ya dia harus bener-bener sepenuh hati untuk ya bukan bukan hanya demi misi saja sih tapi layaknya seperti keluarga lah gitu ya dan dia jadi menerka-nerka gitu tadi terakhir kira-kira keluarganya sebenarnya itu gimana ya gitu jadi ya intinya dia menyadari sih kalau dia itu belum menjadi figur yang ayah yang bisa apa ya bisa menyesuaikan sama Anya gitu ya which is aku terharu aja sih karena dia Lloydnya menyadari dan banyak sih kekurangannya pasti Ior juga pasti sebagai ibu juga banyak sih jadi itu lebih tentang pesannya di episode kali ini tuh lebih kepada orang tua sih ya untuk adegan terakhirnya adegan-adegan akhir itu gimana supaya bisa memahami anak ya paling segitu aja sih kita akan lanjut untuk episode selanjutnya di minggu depan jadi jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan subscribe jadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh